Teman-teman sekalian, makin kita menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, makin kental kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, makin kita paksakan, maka makin dekat Allah dengan kita. Misal contoh, Antum praktikin. Buat jadwal. Satu bulan dari sekarang, coba Antum buat sebuah catatan sederhana, amal ibadah yang sudah Antum kerjakan, yang menurut Antum paling sempurna, pribadi, gak usah liatin ke orang lain, tulis, misalnya sholat lima waktu. Saya dari tanggal 1 Muharram ke akhir Muharram. Saya akan mulai. Atau misalnya 1 Oktober sampai akhir Oktober. Saya mau coba sebulan nih. Lebih baik lagi kalau tolak ukurnya 40 hari. Karena Nabi SAW jadikan patokan, siapa yang sholat tidak ketinggalan, takbiratul ikhram pertama imam 40 hari, dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Baik, pegang hadith itu. 40 hari. Dari tanggal 1 Oktober sampai, kita ambil misalnya 9 November. Karena kan ada sampai tinggal 31 kan. Buat jadwal. Itu memang harus dipaksakan. Paksa. Gak pakai cerita main-main ini. Harus buat program. Dan Antum harus mulai sendiri. Paksa ini. Mau apapun godaannya, tidak ada ceritanya. Seperti Antum kalau lagi lapar, orang mau bicara apapun, Antum gak pusing, yang penting saya harus makan dulu. Karena laparnya berbahaya. Seperti itu butuhnya dengan ibadah. Antum lagi haus, orang mau ngomong sebentar, saya mau minum haus. Begitu Antum buat program ibadah sekarang. Lebih penting daripada makan dan minum sementara, kita lapar dan haus nih. Buat jadwal. Sholat imam waktu. Saya harus on time. Jadwal. Buat jadwal sholat. Mulai. Start. Subuh. Duhur. Asar. Maghrib. Isha. Buat catengan. Besok lagi. Terus. Paksai. Karena 40 hari, jaminan selamat dari sifat munafiq. Antum tidak akan pernah dustas umur hidup, tidak akan pernah ingkari janji, tidak akan pernah khianati amanah, tidak akan pernah berbuat curang. Jaminan dari baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi SAW. Tidak mungkin Allah SAW. Ada sahabat dua orang. Adik kakak. Kakaknya sakit perut. Datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah. Adiknya bilang, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, minumkan madu. Kasih madu. Adiknya kasih madu. Rupanya, adiknya buru-buru. Kakaknya masih kesakitan. Kembali ke masjid. Ya Rasulullah. Kakak saya masih belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Minum lagi? Cari obat lain? Tidak. Nabi ajarkan sebuah konsep dasar ini. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Tidak mungkin Allah salah. Sabar, minum, yakin, pasti. Allah pasti benar, perut kakakmu yang bohong. Penanaman akhidah yang luar biasa. Harus difaham ini. Buat jadwal. Saya belum pernah baca Quran sehari. Baik, sekarang baca. Lebih mudah bagaimana? Habis sholat. Buat jadwal ini coba. Setiap habis sholat teman-teman, habis zikir, jangan berdiri. Hitung, pakai stopwatch. 5-10 menit. Tidak usah lebih. Antum buru-buru 5 menit saja. Buka Quran, baca. Pokoknya baca. Kalau Antum bisa baca 2 lembar setiap habis sholat. 1 lembar, 2 lembar. Sampai isyak itu berarti bisa 10 lembar per hari. Atau kita ambil ayat lah. 10 ayat habis sholat. 1 hari Antum punya 50 ayat. Apalagi kalau Antum bisa 20 ayat, bagus kan. 20 ayat subuh, 20 ayat duhur, 20 ayat asar, 20 ayat maghrib, 20 ayat isyak. Kalau ada yang lewat, misal maghrib begini ada ta'lim. Habis isyak nanti saya double jadi 40 ayat. Atau sebelum tidur. Pokoknya 1 hari target saya 100 ayat misal. 100 ayat sehari teman-teman, 6 ribu lebih ayat Al-Quran. Itu bisa Antum khatam cepat sekali. Hanya baca. Harus paksain. Zikir pagi sore. Jangan berdiri dari tempat Antum habis sholat subuh, syolah sudah zikir subuh. Harus. Apapun godanya enggak, duduk dulu sebentar. Dan teman-teman, saya pernah praktekin zikir pagi, asal Antum sudah rutin lakukan. Maksimal 12 menit. Maksimal udah. Ini kita baca zikirnya. Kalau ditambah dengan wirid yang lain, seperti la'il Allah dahulah syarikat, kalau ini saya pernah baca 100 kali, saya praktekin ya. Dengan tidak terlalu buru-buru, tidak juga terlalu pelan. La'il Allah dahulah syarikat, Allahumun ku'alhamdu wa'ala kudusya'in qadir, la'il Allah dahulah syarikat, jangan berhenti mulut Antum. Sambung. Nyambung. Itu 7 menit selesai 100 kali. Jadi semua paling lama 20 menit. Duduk dari situ. Apalagi kalau antum dulu sampai syuruk. Itu Masya Allah. Bagus sekali. Saya yakin 20 ayat dan zikir pagi tuntas tuh. Waktu syuruk. Jangan ngomong teman-teman sekalian, kecuali ada taklim. Syuruk tapi ngobrol di pojok sana, ngobrol di sana, ada apa ngobrol. Nanti sebentar ngobrol itu. Kasih hak nih, jadualin. Harus sudah selesai ini. Habis asar, jangan berdiri. Tunggu sampai zikir Antum sore selesai. Syaituan punya standar godaan. Nanti aja di jalan, nanti aja di rumah. Sampai sekarang masih banyak, pasti belum zikir sore ini. Syaituan suka goda. Duduk. Paksain. Jadualkan. Sehari itu, semua amal-amal harian yang rutin, semua harus on time. Antum jalanin seminggulah. On time. Fokus ini saja dulu. Kalau sudah minggu yang kedua, buat coba selain yang on time ini, buat plus-plus. Plus-plus itu kayak jenguk orang sakit. Kayak menghafal satu hadith. Setiap hari satu hadith. Atau seminggu satu hadith. Buat plus, misalnya bakti sama orang tua. Walaupun cuma telepon. Ada plus-plus dari jadual rutin. Jalankan seminggu. Coba begitu. Atau kalau kebanyakan, pindahin ke pekan ketiga, pekan keempat. Dan ini harus dipaksain ya. Ini nanti teman-teman, kalau sudah dipaksakan, jadi terbiasa, kita jadi seperti roda. Jadi seperti sebuah kebiasaan. Tidak enak lagi kalau tidak dilakukan. Jadi kalau untuk kerjain sebulan, atau 40 hari tadi, memang butuh paksa di sini. Insya Allah setelahnya nanti, malah jadi tidak enak. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis, terus tidak puasa, tidak enak. Atau orang biasa sudah ke masjid, sholat, on time, telat sedikit, rasanya beban. Terus begitu. Dan kata kuncinya, kalau kita sibukkan diri dengan kebuatan amal sholat seperti ini, teman-teman sekarang, pasti dosa atau akan tinggalkan secara otomatis. Tidak ada waktu buat dosa sudah. Jadi tidak usah sisipkan energi khusus, tinggalkan zina, tinggalkan riba, tidak. Sibukkan diri dengan amal sholat, nyantum akan tinggalkan nanti. Karena ini penting di sini. Sibukkan diri dengan amal sholat, maka dosa akan kita tinggalkan. Kalau ini terjadi, akan terjadi banyak karamah. Sebagian ulama menyusun, ada beberapa tingkatan karamah itu. Yang pertama, yang umumnya datang, kalau orang itu memaksakan diri dalam ibadah, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, maka dia akan sering merasakan firasatul mu'min. Yang kata dalam hadith Nabi SAW, kata Nabi SAW, firasatul mu'min, benar. Ada sebuah perasaan yang kita rasakan, orang ini baik atau tidak baik. Jadi ini bisa dibedain ya, dengan sesuatu, kalau antum belum dekat sama Allah. Itu berarti dari, belum tentu benar. Bisa dari syaitan, sangka buruk. Tapi kalau seseorang sudah paksain diri, sudah jadwal ibadah tadi, antum bisa merasa orang ini mau niat jahat, atau ini orang yang mau baik sama kita. Tapi konsekuensinya ini dulu nih. Kalau sudah terpenuhi ini baru. Kalau tidak, masih antum senian kamis masih jalan. Ada orang sholat lima waktu, iya, ikhwah banyak. Tapi gak pernah puasa senian kamis. Entah kenapa. Apa udhurnya gak tahu. Mau tunggu mungkin mati, malaikat murd datang berpuasa. Allahu'alam. Gak ada alasan sama sekali. Kerja, semua orang kerja. Semua, panas semua. Ramadhan kemarin sudah menghapus semua syubhadnya orang yang tidak puasa. Semua dihapus. Panas, iya. Kerja, iya. Sama semua. Sama. Sudah kita dilatih sama Allah SWT. Dan wajar kalau orang menjadi lebih baik. Wajar. Gitu kan. Yang kedua, dia kalau terus memaksakan diri lagi, dia akan mendapatkan yang dikenal dengan ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah ini, sebagian ulama, tentu tidak semua, mengatakan, diambil dari sabda Nabi SAW, mimpi yang benar dari seorang mu'min atau ru'ya sadiqah adalah cabang dari 40 cabang kemujizatan Nabi. Dalam hadis saya yang dikatakan, tidak tertinggal lagi sesuatu yang benar menjelang hari kiamat kecuali mimpi yang benar dari orang mu'min. Misal, antum mau pergi umroh atau mau pergi haji mimpi, lihat Ka'bah. Ada orang tua kita mau datang, silaturahim, kita mimpi beliau datang. Banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah SWT, mimpi. Dan mimpi itu berita gembira, membuat orang mu'min ini senang. Kata para ulama, kalau orang ini belum memaksakan diri ke target-target tadi, mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram atau makruh, maka bisa saja mimpinya itu bercampur baur dengan hilem. Hilem ini lawannya ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dari Allah, sementara hilem dari syaitan. Jadi kalau antum masih mimpi, gak tahu ini benar dari Allah, itu bukan ya. Nah ini karena masih belum sampai pada itu. Tapi orang kalau sampai pada tingkat ini, sebagian ulama mengatakan, seperti sabda Nabi SAW, memang orang mu'min akan mimpi ru'ya sadiqah itu. Orang mimpi ru'ya sadiqah. Ini yang kedua. Kemudian datang yang ketiga yang setelahnya adalah, hal-hal yang terjadi, yang memang Allah SWT sesuaikan dengan keadaan orang itu. Bisa saja, lisannya menjadi petunjuk bagi orang. Seperti misal, Umar bin Khattab, di zaman khilafahnya beliau, beliau pernah tiba-tiba naik mimbar, kumpulin orang di masjid, lalu beliau mengatakan, hai pasukanku, ke gununglah kalian, ke gununglah kalian. Bahasa begitu. Orang yang lagi di dalam masjid, apa ini? Amir mu'minin misyara apa ini? Ke gunung, gak ada pasukan di masjid, bukan pasukan ini. Orang belum mengerti pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab turun dari mimbarnya. Orang juga gak ada yang nanya. Selesai. Ternyata Umar bin Khattab lagi mengirim pasukan, di perbatasan wilayah Persia. Datang pasukan tersebut, lalu mereka yang memberikan kesaksian. Mereka mengatakan, ya amir mu'minin, Allah telah berikan kami kemenangan. Kata Umar, bagaimana kalian menang di depan orang-orang semua? Kata mereka, kami pada saat terdesak, didesak oleh musuh, dan kami yakin kami akan kalah. Kami yakin akan dibantu oleh musuh. Tiba-tiba kami mendengarkan suara anda, yang berkata, wahai pasukanku ke gununglah, ke gununglah. Dan kami lihat di belakang kami ada gunung, kami naik ke gunung tersebut, mengatur strategi, kemudian kami melemparkan anak-anak panah ke musuh, dan kami menang. Umar bin Khattab waktu itu, yang muncul, adalah perasaan dia. Dia tidak bisa lihat gaib. Umar bin Khattab tahu itu. Tapi ada feeling yang sangat kuat di situ, kalau dia harus ucapkan itu. Maka dia ucapkan, dan dibuktikan di lapangan, Allah berikan kemenangan pasukannya. Tapi ini bukan, orang-orang yang biasa, bukan orang yang baru, sedang kami sholatnya, baru dua kali, tiga kali, datang ta'lim, apalagi kalau sudah pakai aku dan saya tadi, lupain sudah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.